Hidup serumah ditemani 9 orang istri dan 16 orang anak? Sahabat umat ini bukanlah dongeng, tapi kisah nyata yang terjadi pada salah seorang warga di desa Hilir Tengah, kejamatan Ngabang, Landak, Kalimantan Barat bernama Setio Joko Sunario. Ya, kisah hidup rumah tangganya yang berpoligami menarik perhatian banyak orang. Pemirsa umat, walaupun bukan terlahir dari kalangan terpandang ataupun konglomerat, Sunario cukup iawai dalam memikat hati kaum hawa. Di usianya 38 tahun, pria lulusan sekolah menengah atas ini setidaknya telah meluluhkan hati 9 orang wanita untuk dipersunting sebagai istri. Menariknya lagi, satu di antara 9 istrinya adalah seorang dokter yang masih menempuh pendidikan di Belanda. Meski mengaku hidup rukun dan bahagia, Sunario sadar, jika praktek poligami yang dilakoninya bakal mengundang reaksi dari banyak pihak. Banyak orang yang tidak suka mengatakan itu jelek, etika, tidak punya etika, dan sebagainya. Yang setahu saya, yang haram, yang punya istri satu, tidak pernah ditiduri, punya istri satu, tidak pernah disayangi, punya istri satu, suami main gila di belakang. Di mata para istrinya, Sunario dianggap sebagai sosok suami penyayang, romantis, dan penuh perhatian. Termasuk bisa membagi cinta dan kasih sayangnya secara adil. Saking sayangnya kepada istri-istrinya, Sunario juga ingat satu persatu tanggal lahir mereka, dan selalu memberi kejutan kepada setiap istri yang sedang berulang tahun. Terima istri keempat Sunario ini misalnya, dia rela dinikahi Sunario karena sifatnya yang bertanggung jawab kepada keluarga. Baik, semuanya memang adil sih. Apa yang saya rasakan tidak ada dibedakan satu sama lain. Semuanya sama, pekerjaan pun begitu. Lain halnya dengan Dahlia, dia rela menjadi seorang mu'alaf untuk dijadikan istri yang kesembilan. Akhirnya kenalan, ketemu. Setelah itu saya merasa, kok saya nyaman ya dengan pria ini gitu ya rasanya. Rasanya kok rasa nggak mau berpisah gitu. Apakah ini jodoh? Apakah ini, inilah cinta sejati saya. Ternyata benar. Mengejutkannya lagi, Dahlia sang istri termuda mengizinkan jika suaminya menikah lagi hingga mendapatkan istri ke-12. Kalau memang mau menikah, ya semua istri tidak ada masalahnya. Yang penting bisa menafkahi semua istri-istrinya dengan adil dan bijaksana. Layaknya keluarga pada umumnya, Sunario bersama ke-6 istri dan 16 anak-anaknya berbaur menjadi satu di rumah kontrakan berukuran 12 x 15 meter ini. Dulu, Sunario hidup bersama 9 istri. Namun 3 orang istri lainnya ada yang bercerai, meninggal dunia, dan tinggal di Belanda untuk menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter. Ada 4 kamar dalam istana Sunario. Masing-masing kamar diisi oleh 2 orang istri beserta anak-anak mereka. Sementara satu kamar lainnya dijadikan sebagai kamar tamu. Meski demikian, semua istri dan anak-anak Sunario tampak bahagia. Sebagai seorang kepala keluarga, Sunario selalu mengutamakan kebersamaan. Seperti pada waktu sholat misalnya, Sunario selalu menjadi imam bagi seluruh anggota keluarganya. Begitu juga dalam urusan rumah tangga. Semua istri Sunario memiliki tugas dan kewajipan yang sama. Seperti saat mengasuh dan memandikan anak, membersihkan rumah, serta memasak dilakukan secara bersama-sama. Hmm, gotong royong dong ya. Untuk dapat memenuhi segala kebutuhan kedua puluh dua anggota keluarganya, Sunario bergantung pada bisnis peternakan yang ia jalani. Bisnis ternaknya ini sudah menghasilkan omset 2 juta rupiah perharinya. Ada ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Cuman sapi saya titipkan, kambing saya titipkan. Kenapa saya titipkan kepada keluarga-keluarga saya? Karena banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu. Jadi saya harus berbagilah rezekinya membuat mereka, agar mereka bisa berternak itu yang mungkin mereka punya bakat seperti itu. Dan hasilnya kami bagi. Sahabat umat, meski Sunario tampak bahagia bersama kesembilan istri dan enam belas orang anak, namun apa yang diajarkan Sunario jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam tentang poligami. Pada dasarnya, Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan monogami, yakni menikah hanya dengan satu istri. Namun Islam juga tidak melarang adanya poligami. Hanya saja, Islam mengatur tata cara yang sebegitu ketat dalam berpoligami. Sehingga tak mudah bagi seseorang untuk sanggup dan mampu menjalankannya. Secara tegas, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan mengenai aturan poligami sebagaimana yang dituliskan dalam firmannya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih ikat kepada tidak berbuat aniaya. Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3